Assalamualaikum tetangga, berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir, welcome back again Oke teman-teman semuanya, ternyata kemarin banyak juga yang baperan, yaitu bawa perasaan ya Dikarenakan saya kemarin pernah reaction tentang video yang negara kami, yaitu di Indonesia, membeli pesawat tempur ya, pesawat Hawk Karena kan pertahanan Indonesia semakin tercanggih ya di dunia Namun kali ini Malaysia lagi best geng, nah jadi korang jangan baperan geng Kita akan adil ya, di channel verti tuber ini kita akan adil Kita akan memuji semua perkembangan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, pokoknya semua-semua negara yang ada di Asia ini geng Kita doakan semoga negara yang ada di Asia ini maju semua bisa mengalahkan Eropa geng ya Oke teman-teman, kita langsung aja bacakan tajuk hari ini adalah Tahniah, Malaysia nyatakan minat beli senjata rampur pindad TNI AU mau pelajari taktik perang Jepang Wah, ini keren nih geng Waduh, Malaysia ini semakin mendunia geng ya Oke teman-teman, sebelum kita putarkan cuplikan videonya Bagi korang yang baru datang ke channel verti tuber dan baru menemukan channel ini Tolong subscribe dulu geng, jangan pelit-pelit subscribe Karena subscribe itu percuma saja Dan bagi teman-teman jangan lupa join juga di membership verti tuber geng ya Dan mungkin bagi teman-teman semua yang mempunyai ide konten yang menarik di Malaysia Korang boleh hantarkan di Instagram saya geng Nanti kita akan reaction sama-sama ya Oke langsung aja kita putarkan cuplikan videonya 1, 2, 3, play Kini datang dari Indonesia Malaysia dan juga Indonesia Jepang Malaysia yang dikabarkan baru-baru ini lagi berminat untuk membeli produk-produk alutsista pindad Dan TNI Angkatan Udara yang dikabarkan kini berencana Bakal melakukan latihan perang dengan Angkatan Udara Jepang Mantap, mantap jauh nih bos Oke, sebelum membahas lebih jauh, lebih dalam Kita bahas Malaysia dulu nih Wah, kenapa Malaysia? Jadi mereka berminat beli alutsista pindad yang mana nih bos? Secara kan alutsista pindad banyak jenisnya ya kan? Betul Mulai dari tank, panser, rampur, rantis, bom, amunisi, peluru, semuanya ada Betul Dan pertanyaannya Malaysia kalau minat udah taken kontrak belum? Iya Wajib nih geng Setelah situs berita Indonesia Defense Magazines Diketahui bahwa ketertarikan Malaysia terhadap produk-produk pindad ini pun Berawal dari mejengnya pindad Diajang pameran alutsista bergengsi Malaysia Yaitu DSA 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia kemarin bos Dan PT Pindad kita pun diketahui memamerkan banyak produk-produknya di Malaysia Wih keren geng, Masya Allah Hal ini pun diketahui dari wakil direktur utama PT Pindad Yaitu Bapak Siaifuddin dalam keterangan resminya Yang dikuti pada Kamis 9 Mei 2024 kemarin Yang mengungkapkan bahwa keikut sertaan PT Pindad dalam pameran ini Menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pencapaian PT Pindad memasuki pasar global bos Dan Bapak Siaifuddin pun menilai bahwa Malaysia kini menjadi salah satu mitra untuk berkolaborasi Yang bisa dioptimalkan untuk menjadi salah satu target ekspor PT Pindad Indonesia Dan beliau pun mengatakan seperti ini bos Produk-produk yang menjadi target utama di pasar Asia berkaitan dengan produk pertahanan Termasuklah Malaysia Yang sudah menyampaikan minatnya membeli produk PT Pindad khususnya senjata, munisi dan juga kendaraan Waduh Masya Allah Nah jadi geng, bagi teman-teman semua ya Korang ini jangan suka sangat komen-komen yang bukan-bukan geng ya Kita Indonesia dan Malaysia ini sangat-sangat membutuhkan geng Baik dari segi apapun ya Ini salah satunya nih dari segi alutsista geng ya Ini Malaysia sudah tertarik untuk membeli produk kita yang ada di Indonesia Masya Allah Luar biasa kedua negara ini geng Kita lanjut lagi Terwakil direktur utama PT Pindad ini yaitu Bapak Saifuddin Nah jadi artinya setelah kemarin Malaysia berhasil teken MOU dengan PT PAL Indonesia Untuk kerjasama pembuatan kapal dan transfer teknologi Kini lagi-lagi Malaysia pun ternyata juga berminat untuk membeli senjata-senjata Amunisi dan rampur-rampur buatan PT Pindad Indonesia nih bos Tahniah Malaysia Tahniah Malaysia Calon pelanggan lagi nih Dan untungnya ya gak ada kata-kata transfer teknologi ya kan Di sini kalimatnya jelas Mana mereka berminat mau membeli produk-produk PT Pindad Namun sayangnya tak disebutkan jenis senjata yang mana Amunisi kali berberapa dan rampur apa yang mereka ingin beli dari Indonesia Tapi kalau untuk rampur ya artinya pilihannya hanya ada rampur badak Kemudian Panzer Cobra, Panzer Anwar dan juga Tank Medium Harimau bos Sedangkan untuk mobil Maung, Komodo, Sanca itu termasuk Rantis Namun bisa juga ya kita artikan sebagai kendaraan tempur Karena memang sering dipakai untuk bertempur bos Nah jadi kira-kira Malaysia mau borong yang mana nih Kita jamin ya kan bahwa produk-produk Indonesia semuanya terbuka untuk dibeli oleh Malaysia Betul Yang penting ya gak diklaim aja hak patentnya kan bos Waduh ini adminnya ini mengecohkan suasana geng Dia menyebutkan gak diklaim Bukan semata-mata orang gak klaim sesuatu itu milik mereka geng ya Saya juga bukan membela Malaysia geng Tapi untuk masalah klaim dengan klaim itu adalah hal yang pihaknya ada persetujuan dari pihak ketiga geng Waduh tapi ini luar biasa kerjasama kali ini luar biasa Saya juga salut Karena Malaysia sudah ingin mengupgrade ya kualitas militernya Kita doakan juga semoga militer yang ada di Malaysia ini lebih kuat lagi geng Karena kita mungkin zaman sekarang kita tengok tidak ada perang Tidak ada ribut-ribut kan Tapi suatu negara itu juga membutuhkan pertahanan geng Karena suatu negara kalau tidak ada pertahanan itu Wah luar biasa Kacau nantinya geng ya Kalau terjadi Na'uzubillah min zalik ya Kalau terjadi perang dunia ketiga Wah itu bisa hancur semua geng Oke kita lanjut lagi Mantap cos Oke lanjut sebelum membahas produk-produk apa saja yang dipamerkan pindat di Malaysia kemarin Kita bahas dulu nih bos Rencana mantap antara TNI Angkatan Udara dan juga Angkatan Udara Sinto-Sinto Jepang Nah dikutip dari Antara News Baru-baru ini tepatnya Kamis 9 Mei 2024 kemarin Wakil kepala staf Angkatan Udara Indonesia yaitu Marskal Madya TNI Andiawan Martono Telah membahas rencana latihan bersama dengan Angkatan Udara Jepang bos Beliau pun bertemu dengan Vice Chief of Japan Air Self-Defense Lieutenant General Takuto Ogaswara Setelah acara Air and Space Conference 2024 di Canberra, Australia kemarin Dan disebutkan bahwa kedua pejabat tersebut Membicarakan kemungkinan untuk melakukan joint exercise antara kedua angkatan udara Dan hal ini pun disebut akan sangat menguntungkan Indonesia Lantaran TNI Angkatan Udara Nantinya akan mendapatkan pelajaran dan pengalaman tempur baru dengan negaranya Naruto Jepang tersebut Wah ini pesawat apa nih geng? Bahkan disebutkan tak cuma itu saja Iya apa lagi? Dua negara pun juga dapat saling belajar tentang strategi perang Betul Hingga teknologi alutsista-alutsista yang digunakan masing-masing angkatan Wow Mantap, mantap jos nih bos Luar biasa Artinya dengan latihan ini TNI Angkatan Udara pun nantinya dapat mempelajari Alutsista dan strategi perang Jepang Dimana negara Jepang ini pun memang sudah terkenal suhu Sejak jaman Kaisar Hirohito dulu bos Sang legenda perang dunia 2 Iya betul Yang dulu kalah COVID karena dihantam Amerika dan sekutunya China Nah kalau sekarang sudah terbalik bos China sudah jadi musuhnya Amerika dan Jepang dijadikannya sekutu Wow Ya namanya hidup dunia ini ya penuh drama bos Jadi jangan heran ya kan Sekutu bisa jadi musuh Musuh bisa jadi sekutu Di masa depan Itulah dunia Kemudian lanjut selain itu kerjasama di bidang militer ini pun Juga akan memperkuat hubungan baik antara Indonesia dan Jepang Yang telah terjalin lama Wow Dan oleh karena itu Jajaran TNI Angkatan Udara pun berharap Kegiatan latihan gabungan Antara militer udara itu Bisa terselesaikan dalam waktu dekat bos Amin Mantap Mantap jos Wah luar biasa geng Nah jadi bagaimana nih tanggapan korang semua terkait Malaysia yang ingin membeli senjata ataupun alutsista dari Indonesia geng ya Wah kami selaku warga Indonesia sangat berbangga Dikarenakan dengan adanya kerjasama macam ni boleh menjadikan kita ini hubungan lebih erat lagi geng ya Jadi kita jangan sampai untuk mencacimaki menghujat sana sini lagi sudah stop ya Kita bangun saja kerjasama ini semoga kita bisa jadi saling saudara ya Jangan sampai nanti terjadi macam Cina dengan Amerika Mereka yang dulunya adalah bersekutu yaitu bersahabat dulunya dan sekarang mereka balah bermusuhan geng Dan sekarang bahkan Amerika sama Cina sudah tidak akrab lagi Macam dulu waktu perang dunia kedua itu masih sangat akrab geng ya Mereka masih menjadi sekutu Namun sekarang ya sudah berubah ya Makanya itulah kehidupan yang dulunya kadang sekutu sekarang jadi sahabat ya Eh yang dulunya bermusuhan sekarang jadi sekutu jadi sahabat macam itu geng Yang dulunya sahabat sekutu tapi sekarang malah jadi musuh Semoga kita Indonesia dan Malaysia ini tetangga sangat-sangat dekat loh geng Jadi kita doakan ya ke depan biar lebih mendukung lagi satu sama lain Lebih mensupport lagi satu sama lain geng ya Karena kita baik dari apapun dari hal listrik ke ya Listrik apalagi tadi ini yang tadi saya reaction tentang alutsista ya Pertahanan pertempuran Itu sangat membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia Jadi kita jangan sampai kita ini rakyat di kolom komentar Suka bergaduh buat hal-hal yang tak buka-bukanya ya Kita dukung saja semua program pemerintah Karena kita yakin program pemerintah itu Pasti akan membuat negara kita ini maju ke depannya geng Oke teman-teman itu aja video hari ini Semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat teman-teman semua Habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda Oke syafsatir Bye